Dinas Pertanian Tabalong memberikan pelatihan pada para penyuluh pertanian dalam memanfaatkan teknologi dan media informasi untuk mengembangkan pertanian di wilayah kerjanya masing-masing Hal ini tak lepas dari kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan para petani untuk berbagi dan bertukar informasi seputar masalah pertanian dengan cepat dan mudah Melalui informasi yang dapat digunakan seperti platform media sosial, baik Facebook maupun WhatsApp Selain itu juga melalui platform Youtube dan sebagainya Sebelum menerapkan pemanfaatan teknologi dan media informasi para PPL diminta melakukan kajian tentang jenis teknologi atau media informasi apa yang sering dipakai para petani, kemudian dirembukan bersama oleh para petani dan diterapkan Seperti yang diunggapkan Koordinator Kelompok Fungsional Dinas Pertanian Tabalong Wasonohadi Dengan memanfaatkan teknologi dan media informasi maka petani dapat dengan mudah dan cepat memperoleh informasi Selain itu juga dapat berdiskusi masalah pertanian tanpa harus bertetap muka dan tanpa batasan waktu Selain itu sebelum teknologi kita masuk di darah kita Ini kalau belum semua teknologi di luar itu makanya kita lakukan namanya itu kajit Itu sudah menemukan sejauh manfaat teknologi bisa ditetapkan di darah itu Sesuai dengan kondisi yang ada di darah itu Baru kalau itu sudah katakan secara al-ilminyanya sudah munusyarat Oke, baru nanti bisa disebarkan kepada para-para petani melalui kelompok-kelompok aneh Itu nanti para penyeluhnya bisa menyebati bahwa penyeluhan menyadakan ke petani-petani Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pertanian Haji Johan Nur Effendi Ia berharap media informasi dan komunikasi yang ingin diterapkan Dinas Pertanian ini kedepannya lebih efektif dan efisien membantu para petani di Tabalong Dalam media penyeluhan Media penyeluhan pertanian tentunya ini akan berkembang sesuai kemajuan teknologi Tentunya kalau dulu kita melakukan kegiatan dengan penyeluhan itu dengan tempat buka dengan kelompok Ini mungkin dengan pengajaran mulai ada kita modifikasi ataupun ada kita lakukan untuk terobosan bagaimana nanti ke depan lebih efektif dan efisien memakai teknologi yang ada Selain untuk mempermudah petani langkah ini merupakan upaya Dinas Pertanian memajukan para petani agar tidak ketinggalan informasi sesuai dengan perkembangan zaman Norman Syah TV Tabalong melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!